Intro Nah, hari ini masih kita bahas tentang alutsista TNI Angkatan Udara Bos. Jika kemarin bahasanya adalah mengenai progres pembelian jet tempur baru Indonesia dan pembatalan pembelian Su-35 Rusia, maka kini beritanya datang dari rencana kedatangan pesawat angkut militer C-130J Hercules varian terbaru ke Indonesia. Dikutip dari kompas.com, kemarin tepatnya Rabu 22 Desember 2021, Kepala Staff Angkatan Udara atau KASAU, Marskal Fajar Prastio pun mengatakan bahwa penambahan pesawat angkut Hercules C-130J seri terbaru akan tiba di Indonesia pada akhir tahun 2022 nanti. Wah, artinya mungkin sekitar 11 atau 12 bulan lagi nih bos. Cukup lama memang. Karena membeli pesawat ini pun tak semudah membeli pisang goreng di warungnya Mbak Nani Bos. Sekali pesan, goreng bisa langsung dihap. Sedangkan untuk pesawat Hercules ini harus dipersiapkan, diproduksi, dirakit bahan-bahan dan komponennya terlebih dahulu. Setelah jadi pun tak bisa langsung dikirim bos. Harus dites dan diuji coba terlebih dahulu. Setelah melewati standar pengujian yang layak dan mantap-mantap jos, barulah pesawat tersebut dapat diserah terimakan ke negara pembeli yaitu kita Indonesia. Nah, terkait progres pembuatan pesawat C-130J Hercules varian terbaru untuk Indonesia ini, sebelumnya, Kasomar Skalfajar pun telah mengunjungi produsen pesawat Hercules terbaru incaran TNI Angkatan Udara ini bos. Yaitu di perusahaan Lockheed Martin di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada hari Selasa, 7 September 2021 lalu. Dan pada saat itu, beliau pun menerima penjelasan tentang perkembangan pesawat C-130J Hercules pesanan TNI Angkatan Udara yang saat ini sedang diproduksi di pabrik pesawat tersebut. Mantap-mantap jos. Pak Fajar pun mengatakan bahwa pesawat angkut Hercules ini menjadi andalan TNI Angkatan Udara terutama untuk misi kemanusiaan ketika terjadi bencana di tanah air. Dan perlu kalian ketahui bos, admin kutip dari berbagai sumber, saat ini Indonesia pun memiliki sekitar 30-an unit pesawat Hercules C-130. Pesawat-pesawat itu pun dioperasikan oleh 3 skadron udara. Yakni Skadron Udara 31, Landasan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Skadron Udara 32, Landasan Udara Abdul Rahman Saleh di Malang, Jawa Timur, dan Skadron Udara 33 di Landasan Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, mayoritas pesawat Hercules yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara ini berusia tua bos, yaitu dibuat pada tahun 1960 sampai dengan 1990 silam. Maka dari itu kita pun perlu melakukan peremajaan alutsista. Nah, selain mendatangkan pesawat angkut, Indonesia pun diakini akan segera mendapatkan jet tempur dasar Trafali buatan Perancis dan F-15EX asal Amerika Serikat. Penjelasannya seperti di video admin kemarin bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomagazines. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian.